Karena semua keterbatasanku inilah, aku memutuskan untuk usaha sendiri dengan peternak ayam maupun memerihara ikan. Saya bukan koruptor, saya bukan tahanan kriminal. Sepuluh tahun aku habiskan sebagai tahanan politik di Pulau Bulut. Berbagai siksaan dan penderitaan telah aku terima selama jadi tahanan politik. Akhirnya, Desember 1978, aku menghirup udara kebebasan. Namun menyandang status mantan tahanan politik sangat mengubah di diri. Berbagai aturan yang diberikan aparat keamanan telah membiarkan semua harapan untuk menjadi seorang bosan. Bahkan untuk mencari pekerjaan lain juga tidak membuahkan hasil, karena untuk luar kota saja aku harus lapor kepada aparat. Tentu saja aturan ini semakin mempersempit ruang gerakku untuk mencari pekerjaan. Dan saya sudah punya prinsip semuanya itu saya lakukan secara ikhlas dan pasrah. Sehingga saya itu relatif kecuali kaki saya ini. Saya itu masih, apa itu, masih cukup terang. Masih cukup terang. Angan-angan saya masih bisa, kalau orang Islam katakan itu, tahu, masih tahu, amar ma'ruf na'ibu. Karena semua keterbatasanku inilah aku memutuskan untuk usaha sendiri dengan peternak ayam maupun memelihara ikan. Meskipun dengan kondisi fisikku yang terbatas, semua ini aku lakukan untuk menyambung hidupku. Aku tidak mau menggantungkan hidupku kepada sanak saudaraku. Di samping berternak, aku juga mengisi masa tuaku dengan membaca buku. Membaca buku adalah satu-satunya sarana yang tetap membuatku terus belajar. Mungkin Bapak-Bapak bisa menanyakan pada teman-teman saya, di mana saja saya ditanggung, saya tidak pernah menghitungkan air ma'ruf na'ibu. Dan katanya, semakin dalam, menderita, melukai suku kemana, makin bisa memadai bahagia. Cobaan terberat yang pernah aku alami ketika bebas dari penjara, bukan karena dijauhi masyarakat sekitar. Namun aku justru dijauhi oleh beberapa keluarga aku dengan alasan takut terlibat masyarakat hukum. Akhirnya saya menetapkan pendirian saya atau paradigma saya bersama keluarga. Sekarang itu istilah saudara, itu bukan karena pertalian darah. Tapi mereka yang lahir batin, menerima kita dalam situasi senang dan susah. Di usia 68 tahun, aku juga rela hidup melajang. Keputusanku untuk tidak menikah, aku ambil karena kekhawatiranku mengenai keterbatasan hidup istri dan anak-anakku jika memiliki suami atau orang tua yang dianggap anggota PKI. Secara manusiawi tentunya saya, mestinya saya berkeluarga, sehingga nantinya tentunya sebagaimana lazimnya yang kalau tua itu ada yang memelihara saya. Tapi mungkin kalau bisa bertanya dengan anak-anak itu, saya itu kalau menurut Kalil Gibran itu saya tidak mau dikasihani orang. Kasihani Tuhan melemahkan jiwa saya. Harapanku kini hanyalah pengurusan sejarah, maupun pengakuan dari pemerintah mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sampai jumpa di video selanjutnya.